Pertama itu, kalau kedua kurang damage dengan dia daftar depan sana, pulangnya kan gak bisa. Kalau kena taun sedikit, udah buyar lagi kombonya. Makanya dia harus snowball dari arah early game. Itu kuncinya untuk teman-teman dari DNS sampai sementara, dari Geek Slave. Kuncinya, mereka bisa bermain fleksibel. Mereka punya farsha, mereka punya jungler tank, dan damage utama mereka itu bisa datang dari Adam dan juga Rinesky. Walaupun Adam yang menggunakan item tank sekalipun, ingat, se-essence dari Adam, itu bakalan cukup berasa, apalagi untuk di arah early game. Ini terlihat aja nih, gimana pergerakan nanti. Dan Demon ternyata ke orange buff terlebih dahulu, belum mau terlalu barbar juga untuk masuk ke dalam area yang dimiliki oleh pemain dari Geek. Sementara di bawah, Cloud dan Chow bekerja sama, ada Kari sendirian. Kalau sampai Cikundonya masuk, dan juga ada beberapa move yang dilakukan oleh Cloud, ya Kari bisa aja mulai dicipt, ataupun menggunakan nantinya dari satu source yang dia milikin, yaitu flicker. Hampir ya tadi Cikundonya kena, tapi sedikit lagi. Gulpah berhasil diamankan, Little Crab menjadi milik dari Renesmi. Oke, di awal menit pertama kali ini bisa dibilang Geek Slate pun kembali lagi mencoba untuk menjalankan gameplay yang cukup agresif dengan Elzura. Maju-maju ke depan sana, begitu juga dengan Renesmi, yang mencoba untuk mengambil ke arah Goal Cell Tarot yang miliknya oleh DNS. Tapi, kita harus melihat bahwa memang ada karakteristik tertentu dari Geek Slate dari game pertama tadi. Elzura, Renesmi, dan juga Exhort. Di menit-menit awal, mereka pasti selalu rotasi bersamaan. Lihat ke arah Helcurt dan juga Valentinanya dari teman-teman DNS. Mereka gak terlalu bener-bener nempelin banget untuk rotasi, karena yang mereka tahu adalah mereka percaya bahwa laning dari DNS bisa dilakukan dengan cukup baik. Dan terbukti, sekarang gak ada nih yang first blood dari DNS. Aman, sudah di area tersebut. Sementara King Brian dan juga Adam di XP Land. Masih melakukan fight, tapi di bagian belakang Walker mendadak hadir juga Adam. Masih bersengdiri dulu di dalam rumputan, belum mau menampakkan wujudnya. Ada Daemon, lebih memilih untuk mengamankan dulu ke arah satu golpapnya. Tapi ada Elzura, melihat dari kejauhan. Lely Poison Stinger belum dikeluarkan sejauh ini, tapi di area The Turtle. Ada sebuah pergerakan web dragon yang udah mulai connect, tapi ternyata langsung dipanggil lagi. Rance-nya langsung dipanggil dengan menggunakan satu getting win. Efek tone-nya tadi hampir saja terkena karena beberapa peluang, namun ternyata masih bisa ditahan. Dan first blood-nya pun berhasil diamankan juga oleh pemain, dan diambilkan untuk kali ini Adam yang terjebak. Double kill kembali lagi diambil oleh satu milen yang dimikin oleh DNS, Walker. Tetap dengan damage dan position yang baik. Tadi Exhort punya salah satu pilihan yang gak gini susah, Pak, sebenarnya. Proteksi untuk ke arah Varsha-nya atau fokus ke arah Tartal-nya ya. Karena maka dari itu tadi dia agak stuck sebenarnya di tengah sana. Dengan adanya King Bayan yang mengeluarkan yang namanya Big Breakers Fighter. Dan menghasilkan kepada Exhort yang tumbang untuk di milik pertama kali ini. Milik tiga bahkan, sorry. Yang ditumbangkan di tangan King Dayan, itu adalah minus yang cukup besar sebenarnya. Untuk di early gameplay seperti ini, apalagi Diamond yang telah mendapatkan Tartal tersebut. Membuat dari segi netfortun sudah mulai delete sedikit. Walaupun masih belum terlalu banyak ya. Tapi ini udah mulai kelihatan, Pak. Dari segi gameplay-nya, di mana DNS. Tujuan utama mereka ternyata menggunakan Chow bukan untuk menenang Exhort. Fokusnya benar-benar ke arah Rensa terlebih dahulu. Benar-benar. Tadi Chow-nya kalau misalkan Pak Penunggung lihat ya, Lorwe itu benar-benar masuk ke dalam sana. Walaupun ada Matilda. Omey itu sudah datang ke arah Varsha. Karena dia tahu, oh Demon ini tipis banget. Tapi tetap ya, tadi juga satu momen yang baik itu adalah guiding winnya. Namun di arah yang berbeda, coba lihat. Ada sebuah movement lagi yang mereka lakukan dengan adanya lagi sebuah. Wih, Valentina. Di mana dia? Di Valentina tuh, lihat. Valentina ngejar aja tuh. Ini masalahnya dengan satu listrik yang mendadak dipadamin langsung dari Land of Dawn. Kan bingung ya? Mau lari karena mana nih? Dan bener ya tadi Shadow Trench, semuanya digas habis di situ. Pasannya yang bakalan kesulitan dengan adanya Halkert sama Chow. Ini pasannya yang bakalan kecilan banget. Apalagi Walker tidak menggunakan yang namanya Magic Warship. Dia benar-benar menggunakan yang namanya Impure Rage. Jadi yang dicari adalah skill casting-nya itu loh. Seberapa banyak yang bisa dia keluarkan. Tapi balik lagi dengan Exhort yang ternyata ter... Karena damage lumayan besar dari King Blyer dan juga Walker pun membuat dia harus pulang terlebih dahulu. Dan bahkan Adam pun di belakang sana sepertinya mencoba untuk stand by. Membuka map sedikit demi sedikit. Agar jadi chance Tartal bisa diambil kembali oleh teman-teman dari GZ. Oke, Walker masih stand by di area mid. Tartal udah berhasil diamankan lagi oleh pemain dari BNS. Dan juga feather ice-track yang diambil dari Parsha. Yaudah mengusir mundur mereka aja. Padahal mau maju beberapa langkah doang loh. Balik kanan lagi. Gak boleh lagi. Ya, tapi sejati lihat ya. Reza, Exhort, Elzura selalu berkiga terus. Tapi balik lagi. Itu masih bisa ditahan loh. Secara ajaib ya oleh teman-teman dari DNS. Mau di arah bottom lane, mau di arah mid lane. Tiga lawan dua tetap bisa ditahan oleh teman-teman dari DNS. Tapi untuk sekarang sepertinya dari segi Tartal pun gak bisa ditahan. Karena sudah mulai terkena damage yang lumayan besar. Dan bahkan sudah tinggal setengah dari segi bottom lane Tartal yang ditahui DNS. Tapi di arah top lane, arah yang berbeda. Daimon pun harus pulang terlebih dahulu. Karena Adam pun berhasil menemukan lapu-lapu. Dengan begitu cepatnya membuat Adam punya potensi untuk mengambil Tartal di arah top lane. Begitupun juga di arah bottom lane bagi teman-teman dari Gixley. Oke kita lihat hilang akankah dia bisa menggunakan dari satu blazing duet yang dia miliki. Karena masih ada tuh dari ultimate-nya. Tapi ternyata yang berhasil diusir mundur cukup jauh kembali belakang. Di area mid coba lihat parsialnya langsung berhasil diaman. Karena akankah berhasil langsung didapatkan juga oleh pemain. Dan DNS tapi ternyata tidak. Renza masih berhasil kabur sedikit lagi. Gensbit Risa di dalam tubuhnya. Outer tarot di area bawah berhasil dihancurkan. Karena kita tahu untuk Cloud di awal agak sedikit sulit. Dan blazing duit langsung dikeluang. Begitu saja Renesmi yang memungkikan kemana sedikit lagi yang tersisa. Masih berhasil kabur dirinya. Tuh tadi hampir banget itu kalau misalkan dibantu lagi oleh teman-temannya dari DNS. Khususnya dari Walker yang bisa menahan damage. Mungkin tadi bisa diambil oleh Gilang. Tapi Gilang pun melakukan hal yang tepat. Untuk tidak terlalu overcommit karena dia adalah Max Man. Ingat sekali itu Umbang Gilang ini bakal susah banget untuk keep up melawan karinya Renesmi. Yang dimana? Yah dia memang sudah tumbuh sekali. Tapi damage-nya ini bakalan cepat banget untuk naiknya. Kalau misalkan Club tadi tumbangkan di tangan sekarang kali. Pindah ke arah mid lane. Valentina, Lapu-Lapu dan juga Cho dari tadi masih mencoba mencari cara. Bagaimana caranya menembus ke arah mid lane turtle yang dimiliki oleh Geek Slate. Walaupun demikian. Ini udah mulai dari pertukaran. Dimana di arah top lane dan juga di arah bottom lane. DNS lagi ngelit. Dengan adanya dua turtle yang berhasil dihancurkan. Oke ini kayaknya ya akan ada satu penukaran deh yang mereka lakukan. Tapi ternyata ya benar aja. Outer tarik di bagian atas ditukar dengan satu turtle. Karena tadi rotasinya empat pengen mau bergerak ke bagian atas sana. Oke blazing duet ternyata masih belum ditahan begitu saja. Dan sekarang waktunya langsung dikeluarkan. Tapi ternyata masih terkena efek dan langsung dihilangkan begitu saja efek apapun yang dikeluarkan dari blazing duet. Mereka kehilangan satu damage yang utama juga yang dimiliki dari DNS. Dimana gilangnya berhasil langsung diamankan. Sedikit lagi perisal. Parsanya langsung dihancurkan begitu saja dua orang. Double kill. Begitu dengan cepatnya. Damage yang dihasilkan oleh Helkan dengan mampuan beberapa play. Dimiliki oleh King Boon langsung hancur begitu saja dari Dane lipoin setingernya. Kena lagi di bagian tengah wipe out kick. What? Walker. 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 Ini bukan Walker Pak namanya tapi sprint. Hah dari tadi. Masuk cari momentum. Dan bahkan ngebantu Daemon. Dan bahkan tadi Walker sebenarnya yang nahanin damage dari tarot. Agar dari Daemon itu bisa nyentuh karena Exor dan Exor itu tumbang lagi. Justru lockway-nya dari tadi selalu mencoba untuk mengambil player. Jadi dia gak bisa terlalu mengenebein badannya dia untuk karena Daemon. Dan bahkan lihat aja dari segi itemnya. Dengan adanya DHX dan juga Maleficron di tangan Daemon ini udah bener-bener cukup banget. Untuk bisa membuat Exor jadi bubur. Cepet banget jadi buburnya. Walaupun badannya tadi awal-awalnya ya. Tuh. What? Gak nyampe dua detik Pak setelah ditendang di tangan Co. Lenyap. Langsung lenyap dengan sangat cepat di tangan teman-teman dari DNS. Lenyap sudah. Jadi ini bener-bener udah salah satu kombo-ombo yang cukup baik dilakukan oleh DNS. Dari segi bagaimana Lord May melakukan baiting. Apalagi seperti sekarang dimana Daemon pun mencoba untuk memaksakan menghilangkan beberapa player dari Geekslate seperti ada. Tapi itu Lord May yang troll over komik depan sana membuat dia pun tumbang dengan sangat-sangat cep. Tapi setidaknya pengorbanan dia membuahkan sesuatu. Karena lihat mid lane ini tetap ada terjadi teman-teman Geekslate telah diambil oleh teman-teman dari DNS. Terkena efek Jeet Kundo aja itu udah bisa langsung disambil dengan Deadly Poison Stinger kalau emang deket di area tersebut. Apalagi kalau emang Jeet Kundo-nya kena karena satu area. Ada beberapa orang juga yang berhasil dikenokap. Blazik Dwight juga mereka siap untuk langsung masuk lagi dari gilangnya. Ataupun ada feather extract bisa diambil lagi oleh Walker. Ini semuanya berkesinambungan namun sekarang mereka kekurangan satu player. Tapi Lord May-nya udah hadir kembali. Set up Lord. Akankah menjadi milik dari Kiek atau DNS dimana untuk kali ini DNS-nya? Lord May kembali menjadi abang-abangan terdepan ya. Untuk mencari dimana aja posisi pemain dari Kiek. Lord May masuk ke dalam rumputan. Gak ada yang berhasil di dapatkan. Exxon dan juga Adam bersembunyi di dalam rumput yang sama. Ini kalau Geekslate pengen dapetin Lord. Lordnya harus dipancing dulu dari segi dua-dua genia. Itu yang pertama. Yang kedua kalau dari DNS. Kalau DNS mau menang mendapatkan Lord. Ini Diamond harus bisa maju lagi kayak tadi dengan Walker berbarengan. Tapi lihat itu dia El Suri dengan hanya beberapa sedikit damage saja. Teman-teman dari DNS langsung bisa menumbangkan ke arah El Suri-nya. Exxon pun dipaksa mundur ke dalam belakang sana. Bahkan Lord May pun berhasil menghindar. Untuk menghindari regen dari segi seorang Exxon. Tapi lihat di belakang sana. Lagi dan lagi Rensa pun terperangkap. Tidak bisa pulang. Membuat Lord pun terbuka dengan sangat-sangat lebar. Bagi teman-teman dari DNS. Mendadak Walker. Jadi naga juga. Dua orang loh tadi langsung dia habeng. Padahal itu dia di depan pager rumahnya loh Pak. Hanya tinggal buka, tinggal masuk. Dan itu pun masih belum selamat. Purple Buff sekarang langsung diamankan lagi. Lord udah berhasil mereka ambil. Semuanya mereka ambil. Benar-benar menjadi keuntungan penuh. Untuk DNS. Renesmi masih menghilangkan dulu satu wave minion. Gak mendapatkan space untuk bisa memberikan damage pool. Terhadap siapapun nantinya player yang bikin oleh DNS. Biasanya kan title sportsman itu ada CNB. Ada Rizga ya Pak ya. Kalau sekarang untuk Walker beda Pak. Kalau Walker itu ada Walker, ada Flyer, ada Sprinter Pak. Tadi Flyer ya terbang. Dengan Dragonnya. Tadi ada Sprint juga. Dia masuk ke dalam teamfight. Seperti Rambo. Tidak memikirkan apapun damage yang masuk. Bisa menghasil damage yang memenuhkan besar juga. Sampai sekarang yang belum tumbang itu cuma Walker Pak. Ini network udah jaraknya udah ada beberapa item loh ini. Jadi dengan network di angka 8 ribu harusnya ada perbedaan. Jangan lelamat, jangan lelamat aja deh. Dua item harusnya. Minimal harusnya ada dua item. Tapi balik lagi. Dengan ada aja Lord May yang mengembalikan. Sticker yang diberikan oleh Geekslate di game pertama. Lord May sudah mulai diinisiasi di arah. Oke ada konsil, ada konsil. Kita lihat aja Lord May siap untuk masuk. Eh balik arah dia langsung. Tampolin aja tapi Feather Ice Strike sepertinya langsung ditutup saja tadi lapaknya. Satu best start di area mid pun langsung berhasil dihancurkan. Oke sejauh ini masih belum ada team fight yang terpancing bagi kedua belah tim. Tapi yang satu yang sudah pasti adalah dengan adanya Lord yang sudah mengeluarkan konsilnya. Harusnya dia agak susah untuk bisa menculik satu orang. Kecuali dengan flickernya. Dan bahkan Elzura pun masih bisa survive. Tapi ini dia dengan inisiator dari Diamond yang mencoba untuk masuk. Wah! Adanya Dark Knight Fosternya tetap bisa menghilangkan dua player dengan sekaligus. Adam pun ditumukkan di tangan serang lapor-lapor. Dan bahkan empat player yang menghilang. Rensa menggunakan ultimate-nya untuk bisa menahan di minion. Tapi sayangnya lihat itu damage dari Diamond yang setidaknya. Membuat Rensa pun mundur. Tapi Lord May pun memberikan sticker sambil melakukan tas-tas. Pada akhirnya membuat tarot pun dimiliki oleh teman-teman dari DNS yang berujung kepada 2-0. Untuk main sepertama kita di hari ini. Dipojokin banget loh itu tadi pemain dari... Semuanya dipojokin ke tembok, Pak. Dipojokin. Semuanya nyerang ke sana dan Walker. Lu sakti sih. Ada Walker, Flyer, Sprinter, Pak. Sprinter. Itu bajak, Pak.